Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3 Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anakku di rumah sehat selalu ya Dan dilindungi oleh Allah SWT Anak-anakku ketemu lagi ya dengan Ustazah Dalam pembelajaran tematik Tema 1, Subtema 2, PB 5 dan 6 Tentang hidup rukun dalam perbedaan Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia Serta membuat cerita berdasarkan gambar Baiklah anak-anakku kita mulai ya pembelajarannya Coba perhatikan gambar berikut ini Gambar yang di sebelah kiri pada saat Udin kecil Udin menggunakan sepeda roda 3 Tetapi seiring dengan berlanjutnya usia Udin sudah tidak menggunakan sepeda roda 3 lagi Tapi menggunakan sepeda roda 2 Rajin berolahraga sepeda Ternyata bisa membuat kaki Udin menjadi lebih kuat Dan badannya pun menjadi lebih tinggi Makanya anak-anak di rumah harus sering berolahraga sepeda ya Supaya badannya kuat dan lebih tinggi Nah siapa di antara kalian yang suka berolahraga? Olahraga apa yang kalian sukai? Nah coba perhatikan gambar berikut ini Siti senang sekali berolahraga lari di pagi hari Dayu senang olahraga renang Sedangkan Rani senang lompat tali Meskipun kesukaan mereka berbeda dalam hal olahraga Tetapi mereka tetap selalu hidup rukun Dan bisa bermain bersama Anak-anak di pertemuan sebelumnya Ustazah sudah pernah menjelaskan tentang faktor-faktor Yang mempengaruhi pertumbuhan dan pergembangan pada manusia Selain faktor genetik Ternyata makan makanan yang bergizi Itu juga sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia Olahraga secara teratur Ternyata dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Karena olahraga dapat membuat tubuh menjadi sehat Tubuh yang sehat tidak akan mudah sakit Dengan tubuh yang sehat kita dapat tumbuh dengan baik Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga kita Semua menjadi lebih santai Memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar Setiap hari kita tentunya melakukan kegiatan ya anak-anak Bagaimana rasanya kalau kita terus melakukan kegiatan tanpa istirahat? Capek bukan? Ya, pastinya akan capek Untuk itu tubuh kita butuh istirahat Nah, salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah dengan tidur Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat Nah, anak-anakku berikutnya kita akan belajar tentang cerita bergambar Coba perhatikan gambar berikut ini Ayo, ini gambar apa? Siapa yang tahu? Ya, ini adalah gambar kegiatan yang dilakukan oleh Siti sebelum tidur Seperti mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa Siapa di antara kalian kalau sebelum tidur melakukan hal seperti gambar ini? Wah, berarti pintar ya kalian Anak hebat berarti ya Anak-anak dari gambar sebelumnya tadi Menyatakan bahwa sebelum tidur kita harus berdoa Kenapa ya kita harus berdoa dulu sebelum tidur? Ada yang tahu? Apa sih itu berdoa? Nah, berdoa adalah permohonan atau permintaan yang bersifat baik Yang kita sampaikan kepada Tuhan Nah, cara berdoa di setiap agama itu berbeda-beda anak-anak Untuk itu, kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan tersebut Kenapa kita harus seperti itu? Agar tercipta kerungkunan di lingkungan masyarakat Di Indonesia terdapat berbagai macam agama Untuk itu, kita harus saling menghargai dan menghormati agama lain Terutama menghormati dalam hal cara berdoa Anak-anak, berikut adalah gambar cara berdoa berbagai agama di Indonesia Yang pertama dari gambar sebelah kiri adalah cara berdoa agama Islam Sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah cara berdoa agama Kristen Berbeda bukan anak-anak cara berdoa antara agama Islam dan Kristen? Ya, berbeda Gambar berikutnya adalah cara berdoa agama Katolik dan Hindu Yang sebelah kiri adalah cara berdoa agama Katolik Yang sebelah kanan adalah cara berdoa agama Hindu Coba amati anak-anak Berbeda bukan cara berdoa kedua agama tersebut? Ya, berbeda Yang membedakan cara berdoa dari agama Islam, Kristen, Katolik dan Hindu adalah dengan gerakan tangannya Mereka memiliki gerakan tangan yang berbeda-beda ya pada saat berdoa Berikutnya adalah cara berdoa agama Buddha dan Konghuju Agama Buddha dan Konghuju ini cara berdoanya berbeda ya dengan cara berdoa agama yang lain Kalau agama yang lain tadi berdoanya dengan cara duduk Sedangkan pada agama Buddha dan Konghuju dengan cara berdiri Tapi di keduanya tetap ada perbedaan ya Perbedaan cara berdoa antara agama Buddha dan Konghuju adalah Agama Konghuju pada saat berdoa membawa suatu media atau alat yang digunakan untuk berdoa Sedangkan agama Buddha tidak memakai apa-apa Saat berdoa tentunya kita harus memiliki sikap yang tenang dan khusus Agar doa kita diterima oleh Tuhan kita Alhamdulillah anakku pembelajaran hari ini Sudah selesai ya Nah sebelum kita akhiri Kita buat kesimpulan dulu dalam pembelajaran hari ini Yang pertama adalah Kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada di sekitar kita Baik perbedaan dalam hal olahraga kesukaan, makanan kesukaan, maupun dalam hal cara berdoa Agar tercipta kerukunan di lingkungan masyarakat Yang kedua, agar tubuh kita bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik Maka kita harus melakukan makan makanan bergizi, olahraga teratur, rekreasi, maupun istirahat atau tidur yang cukup Baiklah anak-anakku, ustada cukupkan sampai disini dulu ya Pembelajaran kita hari ini Pesan ustada buat kalian di rumah Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to reading of holy quran Don't forget to study hard And be careful Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh